Perusahaan daerah air minum Karimun berencana akan menaikkan tarif air bersih yang sebelumnya 850 rupiah per kubik, naik menjadi 2.500 rupiah per kubiknya. Kebijakan untuk menaikkan tarif air PDAM tersebut berdasarkan atas pengajuan manajemen PDAM Tirita Karimun sendiri. Kenaikan tarif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan ketersediaan air bersih. Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mengatakan saat ini tarif air di Kabupaten Karimun sendiri masih sangat murah. Jika dibandingkan dengan pihak swasta, kenaikan tarif air ini dinilai hal yang sangat wajar dan nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah bumi berazam. Surat kita yang ditujukan, surat dari PDAM, surat kita ditujukan kepada DPRD tentang penyampaian tentang kenaikan air sudah dijawab. Dan kita sedang membuat perbuknya, perbuk sekarang sudah dilakukan di Gubernur. Untuk kenaikan tarif air ini sudah diajukan kepada Dewan, dan Dewan sendiri sudah membuat surat. Saat ini Pemkap Karimun sedang membuat peraturan bupati, sehingga untuk kenaikan tarif airnya pertengahan bulan Juli ini sudah dapat direalisasikan. Temeliputan Diamond TV, melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih.